Polisi menangkap seorang manajer restoran Cepat Saji milik pengacara Hotman Paris. Manajer itu ditangkap karena diduga menggelapkan uang perusahaan untuk judi online dan terjerat pinjol. Inilah rekaman CCTV aksi manajer restoran yang membobol loker yang berisi uang jutaan rupiah. Tercatat pelaku telah menggelapkan uang sebanyak tiga kali dengan total kerugian mencapai 172 juta rupiah. Selain melaporkan ke pihak kepolisian, kasus ini pun diunggah oleh Hotman Paris melalui akun media sosialnya. Setelah mendapatkan laporan aparat Polresta Bogor Kota menggelar atau mengejar dan meringkus pelaku di Purbalinga, Jawa Tengah. Pelaku mengaku memakai uang tersebut sebagian untuk bermain judi online dan menutupi utang. Uang tersebut tidak hanya satu kali saja. Yang pertama 50 juta, yang kedua 90 juta, dan seterusnya. Uang 50 juta yang pertama digunakan untuk judi online. Kemudian 90 juta, dan seterusnya itu digunakan untuk membayar hutang. Di antaranya hutang untuk judi online tersebut. Dan juga untuk membeli motor, membeli laptop, membeli handphone, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.